Selamat pagi Pada pertemuan ini kita masih membahas kompetensi dasar 3.2 Memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan Pada kompetensi dasar ini kita lebih fokus pada hal mengenai keterbatasan diri kita Mengenai kemampuan sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu Hal-hal yang perlu Anda kuasai setelah akhir pembelajaran ini adalah Yang pertama Anda dapat mengidentifikasikan keterbatasan yang Anda miliki Apa toh keterbatasan yang ada di dalam diriku Apa toh ketidakmampuan yang ada di dalam diriku yang aku miliki Kemudian perasaan apa yang muncul ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki keterbatasan Berikutnya Anda seharapkan mampu untuk menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki ketika sadar bahwa di dalam diri kita memiliki keterbatasan Dan yang berikutnya Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut Nah berikutnya kita akan belajar dari Yesus Kristus Terutama di dalam teks Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 Mengenai pesan yang terkandung di dalam teks tersebut berkaitan dengan keterbatasan dan sikap menghadapi keterbatasan kita Kemudian yang terakhir Setelah akhir pembelajaran Anda saya minta untuk dapat menyusun rencana pengembangan diri dalam rangka meminimalisir keterbatasan yang ada di dalam diri kita Selanjutnya untuk membantu kita memahami apa itu keterbatasan yang ada di dalam diri kita Baik kalau kita lihat film berikut Terima kasih telah menonton! 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 dia dengan teman-teman yang lain dia hanya tertarik pada film itu kemampuan ketika membuat film pun dia juga merasa seringkali juga mengalami gagal, tidak selalu berhasil tidak menjadi juara itu kadang-kadang juga dianggap sebagai kegagalan meskipun gagal itu orang mengatakan keberhasilan yang tertunda ya memang betul kalau kita tidak naik kelas itu juga merupakan keberhasilan yang tertunda karena orang berhasil dianggap kalau naik kelas itu berhasil, kalau tidak naik kelas itu dianggap gagal naik kelasnya ditunda, maka keberhasilan itu dianggap keberhasilan yang ditunda kemudian bagaimana perasaan kita, kita mengalami kegagalan tersebut, mengalami ketidak berhasilan tersebut seperti tadi saya katakan, kegagalan itu berarti ada keterbatasan kemampuan yang ada di dalam diri kita kita mungkin perasaannya macam-macam ada yang jengkel, ada yang marah ada yang pasrah dan sebagainya kalau Anda bagaimana ketika mengalami kegagalan atau mengalami keberhasilan yang tertunda tadi lalu bagaimana sikap kita terhadap kegagalan tersebut apakah kita lalu patah semangat lalu menyerah begitu nanti pada bagian lain dari pembelajaran ini nanti kita akan melihat bagaimana seseorang yang mengalami ya katakanlah kegagalan keterbatasan tetapi dia bangkit dari pengalaman itu lalu keberhasilan berikutnya dia dapatkan belajar dari film tadi pengalaman orang yang menaikkan layangan atau menerbangkan layangan tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil maknanya bahwa sang pemain layang-layang tadi setiap kali menaikkan layangan layangannya selalu jatuh kembali orang dikatakan berhasil ketika menerbangkan layang-layang ketika layang-layang itu terus-menerus begitu diterbangkan terus-menerus bisa terbang tidak setiap kali jatuh kalau tadi akan digambarkan setiap kali layang-layang itu jatuh lagi dan harus dinaikkan kembali nah tetapi kita bisa belajar dari mereka bahwa mereka mengatakan tetap semangat tetap semangat tetap dicoba kembali dan terus-menerus mencoba sampai sore hari nah ini usaha keras semacam ini memang belum kelihatan berhasil ya kalau tadi belum kelihatan layang-layang itu bisa terbang lama di angkasa begitu belum kelihatan ya tetapi dari situ bisa kita ambil maknanya bahwa ketika kita mencoba kita mengusahakan tidak selalu lalu mendapatkan hasil yang berarti bagi kita dan itu membutuhkan kesabaran bagi kita nah sikap sabar sikap rendah hati menerima pengalaman sepanjang itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari nah pengalaman akan keterbatasan kemampuan sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap dialami oleh banyak orang saya kira setiap orang mengalami kegagalan atau mengalami keterbatasan karena gagal itu adalah keterbatasan dari kemampuan yang kita miliki nah ada dua sikap yang sering muncul ketika berhadapan dengan keterbatasan sikap yang pertama adalah sikap menerima dan mengakui ketika kita menerima dan mengakui bahwa ya saya sedang gagal saya belum berhasil maka ini memunculkan sikap positif dan akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan secara positif pula sehingga orang bisa menjadi belajar lebih keras belajar dari orang lain tidak minder dan sebagainya rajin untuk berlatih mengupayakan agar berhasil seperti tadi dalam layangan tadi dia sang pemain layang-layang tadi dia selalu mencoba gagal mencoba gagal tetapi dia tidak patah semangat tetap selalu mencoba dan mencoba mengupayakan dan mengupayakan melihat apa yang menyebabkan layangan tadi gagal tidak bisa terbang lalu ditambah dengan pemberat di sebelah kanan dan sebagainya sampai akhirnya bahkan bagian dari layangan itu sobek dan sebagainya supaya bisa terbang seperti apa dia mengevaluasi diri ini sikap positif yang muncul ketika orang menghadapi kegagalan tetapi memaknainya menerima dan mengakui kekurangan kegagalan itu sikap yang kedua adalah sikap tidak mengakui bahkan menutupi keterbatasan nah sikap ini bisa berakibat pada sikap negatif umumnya akan kalau sikap negatif macam itu umumnya akan mengantar orang pada sikap yang dan tindakan bisa juga menyalahkan orang lain sumber kegagalanku adalah dia orang lain nah ini sikap negatif tetapi sikap orang yang bersikap positif dia akan melihat bahwa apa yang menyebabkan saya gagal ini apa yang bisa aku lakukan supaya berhasil nah itu sikap negatif juga menyimpulkan sikap pura-pura bahkan iri hati akan keberhasilan orang lain lalu dari iri hati itu muncul tindakan-tindakan negatif yang merugikan orang lain sangat mungkin terjadi nah maka bisa sangat mungkin orang berusaha menjatuhkan orang lain nah ini sikap negatif yang bisa muncul di dalam pribadi seseorang menjadikan orang minder kurang percaya diri kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan hidupnya keterbatasan dirinya nah ini ini kalau orang berhadapan pada keterbatasan itu dianggap sebagai sesuatu yang apa yang menyebabkan adalah pihak lain tidak mengakui kegagalan atau keterbatasan itu diman christiani mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tidak bisa kita pungkiri artinya apa setiap orang akan mengalami hal ini nah sekalipun manusia diciptakan dalam kesempurnaan karena manusia mempunyai akal budi tetapi juga sekaligus manusia mempunyai keterbatasan lalu apa maksudnya dengan demikian kalau manusia itu diciptakan memiliki kemampuan tetapi sekaligus juga memiliki keterbatasan meskipun manusia juga dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki akal budi tetapi di dalam dirinya juga ada kekurangan yang ada di dalam dirinya nah keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berilasi dengan sesamanya bekerja sama saling melengkapi dan saling mengembangkan demi kepenuhannya jadi di dalam keterbatasan itu menyiratkan bahwa kita perlu membangun kerjasama dengan sesama bekerja sama saling melengkapi dan saling mengembangkan demi kepenuhan hidup kita demi kecukupan hidup kita nah tetapi yang terjadi adalah bahwa bagaimana pengalaman keterbatasan tersebut disikapi secara benar nah yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi keterbatasan tersebut dengan benar bagaimana yang benar itu yakni berupaya mengatasi dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati yaitu Allah jadi di dalam menghadapi keterbatasan tadi selain kita membangun kerjasama dengan sesama lalu menemukan sumber kegagalan atau keterbatasan itu untuk diubah menjadi keberhasilan tetapi yang lebih penting lagi juga adalah bagaimana kita mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati yaitu dari Allah setelah kita mencoba menyadari akan keterbatasan yang kita miliki dan bagaimana kita bersikap terhadap keterbatasan atau kegagalan yang kita punya maka marilah kita belajar dari murid-murid Yesus dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 mengenai angin ribut yang diredakan pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak keseberang kalau melihat dari latar cerita ini berarti kurang lebih mereka berada di danau atau di perairan yang jelas ya marilah kita bertolak keseberang mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan umbak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air ini ceritanya latarnya berada di perairan Yesus bersama dengan para muridnya bertolak ke tempat yang lebih keseberang lalu ternyata disana ada angin taufan yang mengakibatkan apa? mengakibatkan perahunya tergenang dengan air karena mungkin angin taufannya itu menyebabkan gelombang yang begitu besar sehingga mengakibatkan itu air dari gelombang tadi menyebabkan air masuk ke dalam perahu nah pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang ketika angin taufan itu datang dan menyebabkan gelombang yang tinggi tadi dan air masuk ke dalam perahu tadi rupanya Yesus tertidur di buritan di dalam sebuah tilam tilam itu apa ya tilam itu kita gambarkan sebagai tikar begitu mungkin ya maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya guru engkau tidak peduli kalau kita binasa kita lihat para muridnya mulai panik meskipun mereka adalah nelayan mereka juga bisa renang tetapi dengan umbak yang begitu besar mereka juga sudah mulai panik jangan-jangan akan tenggelam lalu mereka mengatakan kepada Yesus guru engkau tidak peduli kalau kita mau binasa karena dilihatnya Yesus tidur pada situasi kayak gitu Yesus tidur tidak bangun begitu mungkin Yesus tidur Yesus tidur Yesus tidur bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam tenanglah lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali Yesus mengatakan diam tenanglah dan ternyata dengan perkataan Yesus itu angin pun menjadi reda dan danau itu menjadi teduh kembali lalu ia berkata kepada mereka mengapa kamu begitu takut mengapa kamu tidak percaya ya mungkin karena memang umbaknya mungkin tidak seperti biasanya ya tidak seperti biasanya jadi kalau mereka menjadi takut ya menurut saya sangat wajar begitu tetapi Yesus mempertanyakan mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya rupanya beberapa orang yang mengikuti Yesus kalau melihat ayat ini mereka belum begitu paham siapa Yesus sehingga mengatakan siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia refleksi kita keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid dari cerita tadi mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air nah keterbatasan apa yang dimiliki oleh mereka mereka itu adalah para orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang berada di dalam perahu-perahu tadi yaitu ketidakmampuan para murid Yesus mengatasi bencana yang dapat ditimbulkan oleh amukan angin topan tadi itu itu ketidakmampuan yang dimiliki para murid tidak mampu mengatasi bencana dan bencana itu sangat mungkin akan membinasakan mereka mungkin diantara para pengikut Yesus para murid ini tidak semua adalah orang-orang yang mampu berenang sehingga mereka sangat khawatir nah ketidakmampuan ini inilah yang merupakan keterbatasan dari para murid Yesus keterbatasan yang dimiliki kekhawatiran mereka bahwa akan terjadi bencana mungkin perahunya tenggelam lalu mereka mungkin akan binasa dan sebagainya ini yang terjadi pada teks ini yang bisa kita refleksikan bahwa keterbatasan mereka adalah mengatasi bencana nah bagaimana perasaan atau sikap mereka dalam menghadapi keterbatasan tersebut ketika para murid sadar akan keterbatasan kemampuan ada sebagian orang menjadi bingung jadi kalau ada orang yang mengalami keterbatasan itu lalu ada orang yang menjadi bingung bahkan mungkin menghadapi keterbatasan menjadi marah atau bahkan menyalahkan orang lain seringkali saya menemukan seperti ini ketika mereka gagal dalam sesuatu hal lalu bukan merefleksikan apa yang menyebabkan saya gagal tetapi lebih mudah menyalahkan orang lain orang lain dianggap sebagai penyebab kegagalannya 100% kegagalannya dianggap sebagai penyebabnya adalah orang lain nah ketika kita berada dalam posisi seperti itu maka ini merupakan kelemahan yang ada di dalam diri orang itu benarkah kegagalan itu 100% yang menyebabkan orang lain lalu kita berhak untuk menyalahkan mereka bahkan ketika orang mengalami kegagalan orang menyalahkan Tuhan sendiri juga Tuhan Engkau tidak adil terhadap saya sehingga saya harus mengalami kegagalan coba nanti kita bandingkan dalam film berikut yang akan saya putarkan kepada Anda bagaimana orang menikapi kegagalan itu apakah dia menyalahkan orang lain apakah dia menyalahkan Tuhan kita bisa belajar pada mereka nah para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama mereka bingung dan menyalahkan Yesus seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka seperti nampak dalam ungkapan guru engkau tidak peduli kalau kita binasa orang yang tertidur pun dianggap bersalah ketika mereka mengalami kegagalan Yesus yang tertidur di buritan tadi di sebuah tilam tadi itu dianggap bersalah dalam situasi kayak gini kok tidur tidak bangun seolah-olah Yesus tidak peduli orang tidur mungkin juga tidak tahu sangat lelah mungkin Yesus sangat lelah lalu Yesus tertidur pulas bahkan mungkin ada air yang mengenai diri Yesus sendiri pun Yesus tidak terasa mungkin sampai seperti itu karena tadi digambarkan perahu itu hampir penuh dengan air dalam situasi kegagalan itu ketidakberdayaan itu kadang orang secara tidak sadar menyalahkan orang lain guru engkau tidak peduli kalau kita binasa mungkin dalam bahasa manusia sekarang hal tersebut dapat berbunyi mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah yang ganteng atau yang cantik mengapa orang lain lebih cantik daripada saya dengan sedia terkenal sedangkan saya kok tidak lebih cantik dari dia sehingga saya juga tidak terkenal ini tidak adil kadang-kadang orang bisa begitu mengapa orang tua saya miskin mengapa saya dilahirkan dari orang tua seperti ini sedangkan teman-temanku dilahirkan dari orang tua yang kaya sehingga bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan bahkan mungkin dia bertanya mengapa saya tidak sepintar dia orang lain kok lebih pintar daripada saya kamu kok lebih pintar daripada saya bagaimana caranya ketika orang berada dalam situasi ini lalu kadang-kadang muncul hal-hal yang negatif nah ini yang perlu kita perhatikan jangan sampai kita terjebak bahwa di dalam kegagalan itu dianggap orang lain menjadi penyebabnya coba kita refleksikan dulu apa penyebab kegagalan itu jangan-jangan dari diri kita sendiri yang kita tidak tahu bahkan mungkin kalau ada orang yang mengalami ketidaksempurnaan tubuh misalnya entah itu kurang bisa mendengar dengan jelas atau kurang bisa melihat dengan jelas bahkan sama sekali tidak bisa melihat atau kemarin di dalam pelajaran yang lalu ketika ada seorang yang tidak memiliki tangan dia bisa mampu melukis dengan bagus tadi mungkin juga dia akan mengatakan mungkin beberapa orang seperti itu akan mengatakan bahwa mengapa aku diciptakan dalam keadaan seperti ini cacat seperti ini nah ada banyak hal yang memungkinkan ketika kita mengalami keterbatasan itu lalu perasaan-perasaan muncul nah ketika kita maka dalam pelajaran ini kita perlu menyadari bahwa di dalam keterbatasan itu perlu kita refleksikan apa penyebab kegagalannya lalu bagaimana dengan kegagalan itu lalu kita mencari cara-cara positif sehingga kita bisa memaknai kegagalan itu nah maka dari itu apa tindakan para murid Yesus untuk mengatasi keterbatasan itu kita belajar ke sana ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya para murid Yesus pergi mencari pertolongan kepada Yesus meskipun mengatakan guru tidak pedulikah engkau bahwa kita akan binasa tetapi di sisi lain bisa kita lihat bahwa para murid itu mungkin akan mencari pertolongan kepada Yesus mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain tetapi juga meminta bantuan kepada Tuhan di dalam keterbatasan diri kita kita perlu mencari bantuan pada orang lain nah bantuan itu macam-macam kita dengan belajar dengan sungguh-sungguh pada orang lain itu juga merupakan bantuan jadi dalam hal ini konteks ini bantuan tidak selalu harus diartikan secara bebas biaya begitu ya free begitu ya bukan meskipun kita harus berbayar tetapi kita bisa belajar pada orang lain misalnya dengan les dengan tambahan pelajaran itu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita belajar pada orang lain tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita minta bantuan kepada Tuhan sebagai wujud kita mengekspresikan iman kita bahwa segala sesuatu kita perlu bersandar kepada Tuhan nah dalam peristiwa ini ada dua pesan yang kuat yang tersampaikan di dalam kisah Yesus meredakan angin ribut yang pertama dengan peristiwa angin ribut itu menguatkan keyakinan iman kita bahwa dibalik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan nah keyakinan iman kita menguatkan iman kita bahwa kita perlu menyadari bahwa dibalik keterbatasan ketidakmampuan kita itu kita perlu membangun relasi yang baik kepada orang lain jadi ketika kita bisa menyadari tentang keterbatasan yang kita miliki lalu apa penyebab keterbatasan ini mungkin keterbatasan itu berasal dari diriku sendiri nah dengan demikian kita lebih mudah untuk membangun kerjasama dengan orang lain tetapi ketika melihat kegagalan keterbatasan itu penyebabnya orang lain lalu kita menyalahkan orang lain maka kita menjadi sulit untuk membangun kerjasama dengan orang lain karena orang lain kita anggap sebagai penyebab kegagalan itu bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil saya kira ketika kita mengalami keterbatasan kita mengalami kegagalan bukan bermaksud Tuhan itu tidak adil ketika dalam keluarga ada satu anggotanya yang cacat misalnya Tuhan tidak mengajari mereka untuk lebih peduli jadi Tuhan tidak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu perlu dipahami bahwa Tuhan mengajari mereka untuk lebih peduli apakah selama ini belum peduli tidak peduli ya bisa juga seperti itu bisa juga tidak artinya mengajari untuk lebih peduli kan lebih banyak lagi kepedulian yang pada orang lain kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan pekerjasama dalam keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri jadi dengan keterbatasan yang kita miliki perlu kita sadari bahwa kita perlu saling melengkapi kita perlu saling mengembangkan tadi sudah saya sampaikan seperti itu lalu yang kedua pada akhirnya manusia harus sadar bila mana mengalami keterbatasan diri ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati yakni Tuhan Allah kenyataan tersebut dapat kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit seperti itu kita perlu lebih rajin untuk berdoa supaya kita lulus ujian misalnya kita perlu mohon bantuan kepada Tuhan dengan berdoa novena misalnya seperti itu jadi ada dua pesan yang perlu kita perhatikan dari kisah Yesus meredakan angin tersebut yaitu pertama menguatkan iman kita bahwa dalam keterbatasan itu kita perlu membangun kerjasama dengan sesama dengan orang lain yang kedua kita mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati yaitu kepada Tuhan di pekan-pekan ini memang banyak sekali aura-aura positif di Indonesia prestasi-prestasi yang luar biasa semuanya mencuat yang terbaru Zohri menginspirasi atlet-atlet kita ternyata bukan hanya Zohri saja yang juga membanggakan tapi juga sudah bersamaan kita ada Fadli Imamuddin Fadli selamat pagi bersama dengan coachnya juga selamat pagi coach Fadilah selamat pagi Anda mungkin familiar dengan muka Fadli atau tidak karena dia biasa pakai helm memang atau dengar namanya Fadli Imamuddin 2015 waktu itu tirau juga ya tirau sekali video itu langsung menjebar kemana-mana kamu lagi kelebrasi waktu itu juara roadways ya di Sentul bulan Juni tiba-tiba ditabrak itu oleh Pak Ilant kamu gimana akhirnya bangkit sekarang malah balap sepeda iya malah jadi update lagi gimana sih ceritanya ya pada saat setelah habis kejuangan saya rasa saya masih punya jiwa kompetisi dan saya masih mencari nih apa sih yang masih bisa saya lakukan sebenarnya saya masih pengen balap motor lagi karena itu saya olahraga bersepeda untuk mengembalikan fisik prima saya yang seperti dahulu saya bersepeda terus setelah itu di tengah-tengah jalan bersepeda ketemu dengan Pak Okto dengan sekus kita dan pada saat itu juga saya ditawarkan untuk menjadi atlet paracycling pertama di Indonesia dan saya sangat senang dan saya terima karena biasanya saya latihan dengan otodidak sekarang saya punya target dari pelatih oke dan berlatih secara profesional dan itu bisa saya tuangkan jiwa kompetisi saya di sepeda sampai gak pernah bolos sehari pun untuk latihan ya ya betul karena memang excited banget ya latihan ini ya ya karena memang saya suka gitu jadi saya lakukan ya dengan suka juga pembalap sih ya iya tetep ya jiwa walaupun cuma sepeda tanpa motor tetep ya tetep ya sama ya tapi beda dong pastinya karena kan disini lebih banyak fisik yang digunakan oleh Fadli ya ya tapi kan basicnya sama-sama bermain dengan waktu setiap saat setiap waktu harus improve dengan waktu yang kita dapatkan latihan kalau misalkan cuma cara berkendaranya saya rasa hampir sama cuman bedanya kalau motor gas kalau sepeda harus di 2S berarti kamu berlatih banyak untuk kaki dulu waktu pada saat latihan motor saya bersepeda hanya untuk latihan endurance karena speednya ada di motor dan sekarang saya di sepeda harus latihan speed endurance jadi harus latihan interval sama latihan endurance jadi agak berbeda sangat berbeda lah ya motor dan juga sepeda ini gimana sih ceritanya dulu akhirnya Fadli yang sempat bed rest juga ya berapa tahun ya saya bed rest 1 tahun 1 tahun itu kan logi ketika kamu mengalami kecelakaan itu kayak gimana sih ya pokoknya pada saat saya kecelakaan ya saya rasa saya harus nyapa penonton di tribun dan saya sudah ke pinggir tiba-tiba ada pembalap dari belakang saya saya posisi pertama yang nabrak itu posisi ke-6 yang gak tau ceritanya gimana tapi yang jelas positifnya adalah mungkin dia lengah dan saya yakin sih gak ada unsur kestengajaan di situ dan setelah saya tanggal 7 Juni kecelakaan berusaha untuk di rekonstruksi ulang kaki saya gimana caranya nih jangan sampai amutasi tapi setelah 6 bulan perawatan saya rasa tidak ada tidak ada kelihatan signifikan perubahan yang signifikan akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk lebih baik lagi yaitu diamputasi jadi Pak Adli sini yang memutuskan itu ya berat gak sih memutuskan itu butuh waktu berapa lama akhirnya berpikir jadi setelah 6 bulan itu saya melihat kaki saya kok kayak gak ada perubahan setelah itu saya baru bisa berani untuk membuka handphone saya dan saya browsing apa sih amputasi apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang amputasi oh ternyata amputasi itu gak kalah sama kayak orang normal kalau memang dia terlatih oke itu yang membuat kamu akhirnya bisa bangkit lagi ya betul jadi memang ya memang seperti ini tapi kita harus beradaptasi misalkan saya dengan kaki baru dengan anggota badan baru dan saya lihat atlet-atlet luar pun gak kalah sama orang normal contohnya atlet paralimpik di dunia yang kelas saya dengan-dengan atlet Indonesia yang normal masih bagus dia wow ya sama-sama manusia dan dia bisa masa kita gak bisa gitu loh jadi berawal dari atlet-atlet luar yang memotivasi saya dan akhirnya saya terapkan sama diri saya mental juara mental juara iya betul satu tahun bed rest satu tahun juga akhirnya dengan latihan bisa akhirnya kembali menang kan di 2017 ya ya 2017 saya mendapatkan 4 medali 2 perunggu dan 2 perak di ASEAN Paragames nice nah coach ya Fadli Fadli ini kan pertama kali ya atlet pertama kali bagaimana waktu itu untuk apa ya latihnya standar latihannya untuk Indonesia untuk atlet para cycling Indonesia ini pertama bukan saya Pak Pospita yang menemukan itu jadi Indonesia pertama kali itu setelah ditawari Pak Oto itu kemudian dilatih juga Fadli juga di route ya belum belum mengenal di track pertandingan di situ apalagi sehingga di jalan raya Fadli pun belum mengalami di latihan yang velodrome itu kelas velodrome tapi di pertandingan ternyata bisa menyumbang juga velodrome di kelas velodrome untuk yang di Malaysia jadi Fadli dipersiapkan untuk berapa kelas nih coach kita masih buta juga waktu kita datang ke Malaysia itu untuk klasifikasi masuknya di kelas apa itu masih masih hane juga karena pertama kali ya karena pertama kali jadi kita baru pertama kali baru coba-coba akhirnya bisa menghasilkan perak perunggu itu ya coba-coba hasilnya saya tahu di depan ada ASEAN Paragames waktu itu di Malaysia saya belum dipilih oleh siap NPC dan belum ada pelatnas jadi 3 bulan saya latihan mandiri karena saya tahu di depan pokoknya target wakil Indonesia ya ya entah saya dipanggil atau enggak yang penting saya siap kalau enggak dipanggil jadi ketika saya dipanggil saya sudah siap ketika enggak dipanggil ya itu saya persiapkan buat next sometime saya dipanggil berarti kamu juga ada waktu untuk latihan otodidak ya sendiri iya jadi pada saat latihan saya otodidak terus setelah 2 bulan saya latihan otodidak ketemu dengan coach pus pita latihan by handphone kamu sekarang jadi enggak pernah ketemu koordinasi by handphone iya oke jadi kamu sekarang latihan seperti ini latihan seperti ini sampai menjelang ASEAN Games ASEAN Games Oktober ya untuk para ASEAN Paragames ASEAN Paragames waktu tahun lalu sekarang ASEAN Games 2018 ini targetnya apa untuk Fadri? mas dan akan masuk di berapa kelas nanti coach? untuk Fadri kita masukkan di 4 kelas juga di track ada 2 kelas yang harusnya kita ikuti juga kemudian di roadnya juga 2 kelas juga nanti yang kalau bisa kita mencuri di roadnya peluangnya seperti apa? peluangnya untuk ASEAN Paragames ini? sebenarnya berat juga ya tapi ada target-target pribadi dan target team yang mau kita sumbangkan ke negara target pribadi negaranya apa sih yang paling susah saingannya? Malaysia karena dia mengenal sudah mempelajari para cycling itu sangat lama juga ya dia punya pembalap yang kelas B itu juara dunia juga Malaysia sudah berjalan 5 tahun ada berapa atlet para cycling nanti yang kita siapkan yang pelak nasinya ada 13 atlet jadi putrinya ada 2 yang kita siapkan 10 banyak ternyata sekarang ya putrinya ada 3 jadi pelopornya ya untuk para cycling Indonesia yang terdekat ada kompetisi apa untuk kamu? Padli? sebelum masih apa lagi di sini? awal bulan Agustus kita berangkat ke Italia Maniago untuk mengikuti World Cup kejuaraan dunia para cycling bersama tim para cycling Indonesia ada berapa atlet juga yang akan bertanding di World Cup Paracycling? seluruh atlet pelatnas akan kita kirim ke sana ini pertama kali atlet-atlet baru mau bertanding di event internasional semoga berhasil kita doakan tadi terakhir apa yang mau ditargetkan oleh tadi sebagai atlet dan juga yang disampaikan untuk para atlet Indonesia supaya bangkit berjuang kalau ada niat pasti ada jalan ya percuma kalau kita latihan setiap hari latihan berat untuk mematok target kecil ya kayaknya apa ya kayaknya latihan kok kita gak dianggap buat diri sendiri maksudnya pokoknya kita latihan setiap hari maksimal untuk target tertinggi yaitu medali emas gapailah target setinggi-tingginya ya apapun kondisinya walaupun sangat berat kemarin saya bisa juara Asia di Myanmar tapi memang belum datang semua buat pesertanya masih China belum datang terus Iran Iran belum ya Iran belum ya banyak ya kita akan coba harus dicoba kalau gak dicoba gak tau mental juara yang membuat Fadhi sampai dengan sekarang dan juga coach Fadhi dan juga tim para sekerja Indonesia sukses ya kita tunggu kabar baiknya setelah Agustus dan kabar baiknya nanti pada saat Oktober di Asian Paragame minta doanya semua amin mari kita doakan untuk Fadhi dan juga tim para sekerja Indonesia selamat menikmati selamat menikmati di pekan-pekan ini memang banyak sekali aura-aura positif di Indonesia prestasi-prestasi yang luar biasa semuanya mencuat yang terbaru Zohri menginspirasi atlet-atlet kita ternyata bukan hanya Zohri saja yang juga membanggakan tapi juga sudah bersamaan kita ada Fadli Imamuddin Fadli selamat pagi bersama dengan coachnya juga selamat pagi coach Fadila selamat pagi Anda mungkin familiar dengan muka Fadli atau tidak karena dia biasa pakai helm memang atau dengar namanya Fadli Imamuddin 2015 sempat viral juga ya viral sekali video itu langsung menjebar kemana-mana kamu lagi selebrasi waktu itu juara road race ya di Sentul bulan Juni tiba-tiba ditabrak itu oleh Thailand kamu gimana akhirnya bangkit sekarang malah balap sepeda iya malah jadi atlet lagi gimana sih ceritanya ya pada saat setelah habis kecelakaan saya rasa saya masih punya jiwa kompetisi dan saya masih mencari nih apa sih yang masih bisa saya lakukan sebenarnya saya masih pengen balap motor lagi karena itu saya olahraga bersepeda untuk mengembalikan fisik prima saya yang seperti dahulu saya bersepeda terus setelah itu di tengah-tengah jalan bersepeda ketemu dengan Pak Okto dengan Coach Puspita dan pada saat itu juga saya ditawarkan untuk menjadi atlet para cycling pertama di Indonesia dan saya sangat senang dan saya terima karena biasanya saya latihan dengan otodidak sekarang saya punya target dari pelatih dan berlatih secara profesional dan itu bisa saya tuangkan jiwa kompetisi saya di sepeda kita sampai gak pernah bolos sehari pun untuk latihan ya ya betul karena memang excited banget ya latihan ini ya ya karena memang saya suka gitu jadi saya lakukan ya dengan suka juga pembalap sih ya iya tetep ya jiwa walaupun cuma sepeda tanpa motor tetep ya tetep ya sama ya tapi beda dong pastinya karena kan disini lebih banyak fisik yang digunakan oleh Fadli ya ya tapi kan basicnya sama-sama bermain dengan waktu setiap saat setiap waktu harus improve dengan waktu yang kita dapatkan latihan kalau misalkan cuma cara berkendaranya saya rasa hampir sama cuma bedanya kalau motor gas kalau sepeda harus digoes berarti kamu berlatih banyak untuk kaki ini betul dulu waktu pada saat latihan motor saya bersepeda hanya untuk latihan endurance karena speednya ada di motor dan sekarang saya di sepeda harus latihan speed endurance jadi harus latihan interval sama latihan endurance wow jadi agak berbeda sangat berbeda motor dan juga sepeda ini gimana sih ceritanya dulu akhirnya Fadli yang sempat bed rest juga ya berapa tahun ya saya bed rest satu tahun satu tahun itu kan logi ketika kamu mengalami kesilakan itu kayak gimana sih ya pokoknya pada saat saya kecelakaan ya saya rasa saya harus nyapa penonton di tribun dan saya sudah ke pinggir tiba-tiba ada pembalap dari belakang saya saya posisi pertama yang nabrak itu posisi ke enam saya gak tahu ceritanya gimana tapi yang jelas positifnya adalah mungkin dia lengah dan saya yakin sih gak ada unsur kesetengajaan disitu dan setelah saya tanggal 7 Juni kecelakaan berusaha untuk di rekonstruksi ulang kaki saya gimana caranya nih jangan sampai amputasi tapi setelah enam bulan perawatan saya rasa tidak ada tidak ada perubahan signifikan perubahan yang signifikan akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk lebih baik lagi yaitu diamputasi jadi Fadlis ini yang memutuskan itu ya berat gak sih memutuskan itu butuh waktu berapa lama akhirnya berpikir jadi setelah 6 bulan itu saya melihat kaki saya kok kayak gak ada perubahan setelah itu saya baru bisa berani untuk membuka handphone saya dan saya browsing apa sih amputasi apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang amputasi oh ternyata amputasi itu gak kalah sama kayak orang normal kalau memang dia terlatih oke itu yang membuat kamu akhirnya bisa bangkit lagi ya betul jadi memang ya memang seperti ini tapi kita harus beradaptasi misalkan saya dengan kaki baru dengan anggota badan baru dan saya lihat atlet-atlet luar pun gak kalah sama orang normal contohnya atlet paralimpik di dunia yang kelas saya dengan-dengan atlet Indonesia yang normal masih bagus dia wow ya sama-sama manusia dan dia bisa masa kita gak bisa gitu loh jadi berawal dari atlet-atlet luar yang memotivasi saya dan akhirnya saya terapkan sama diri saya mental juara ini mental juara iya betul mental juara satu tahun bed rest satu tahun juga akhirnya dengan latihan bisa akhirnya kembali menang kan di 2017 ya ya 2017 saya mendapatkan 4 medali 2 perunggu dan 2 perak di ASEAN Paragames nice nah coach ya Fadli ini kan pertama kali ya atlet pertama kali untuk gimana waktu itu untuk apa ya latihnya standar latihannya untuk Indonesia untuk atlet para para cycling Indonesia ini pertama bukan saya Pak Pospita yang menemukan itu jadi Indonesia pertama kali itu setelah ditawari Pak Oto itu kemudian dilatih juga Fadli juga di root ya belum mengenal di track pertandingan disitu apalagi sehingga di jalan raya Fadli pun belum mengalami di latihan yang velodrome itu kelas velodrome tapi di pertandingan ternyata bisa menyumbang juga velodrome di kelas velodrome untuk yang di Malaysia jadi Fadli dipersiapkan untuk berapa kelas nih coach kita masih buta juga waktu kita datang ke Malaysia itu untuk klasifikasi masuknya di kelas apa itu masih hanya juga karena pertama kali ya karena pertama kali jadi kita baru pertama kali kita baru coba-coba akhirnya bisa menghasilkan perak perunggu itu ya coba-coba hasilnya 4 kali loh saya tahu di depan ada ASEAN Paragames waktu itu di Malaysia saya belum dipilih oleh pihak NPC dan belum ada pelatnas jadi 3 bulan saya latihan mandiri karena saya tahu di depan pokoknya target wakil Indonesia ya? iya entah saya dipanggil atau enggak yang penting saya siap kalau enggak dipanggil saya siap kalau dipanggil jadi ketika saya dipanggil saya sudah siap ketika enggak dipanggil itu saya persiapkan buat next sometime saya dipanggil berarti kamu juga ada waktu untuk latihan otodidak ya sendiri? iya jadi pada saat latihan saya otodidak terus setelah 2 bulan saya latihan otodidak ketemu dengan coach Puspita latihan by handphone kamu sekarang jadi enggak pernah ketemu koordinasi by handphone? iya jadi kamu sekarang latihan seperti ini latihan seperti ini sampai menjelang ASEAN Games ASEAN Games Oktober ya untuk para ASEAN Paragames waktu tahun lalu sekarang ASEAN Games 2018 ini targetnya apa untuk Fatri? mas pastinya ya mas dan akan masuk di berapa kelas nanti coach? untuk Fatri kita masukkan di 4 kelas juga di track ada 2 kelas yang harus kita ikuti juga kemudian di roadnya juga 2 kelas juga oke nanti yang yang kalau bisa kita mencuri di roadnya peluangnya seperti apa peluangnya untuk ASEAN Paragames ini? sebenarnya berat juga ya tapi ada ada target-target pribadi dan target team yang mau kita sumbangkan ke negara target pribadi? negaranya apa sih yang paling susah saingannya? Malaysia Malaysia karena dia mengenal sudah mempelajari paraselking itu sangat lama juga ya dia punya pembalap yang kelas B itu juara dunia juga Malaysia sudah berjalan 5 tahun Pak? baru 1 tahun 2 tahun ada berapa atlet parasiklin nanti yang kita siapkan yang pelak nasi ini ada 13 atlet jadi putrinya ada 2 yang kita siapkan 10 untuk banyak ternyata sekarang ya putrinya ada 3 ya putrinya 3 dan Fatri jadi pelopornya ya untuk parasiklin Indonesia yang terdekat ada kompetisi apa untuk kamu? Pak Adli? belum masih apa lagi awal bulan Agustus kita berangkat ke Itali Maniago untuk mengikuti World Cup kejuaraan dunia parasiklin bersama tim parasiklin Indonesia ada beberapa atlet juga yang akan bertanding di World Cup seluruh atlet pelatnas akan kita kirim ke sana ini pertama kali atlet-atlet baru mau bertanding di event internasional semoga berhasil kita doakan tadi terakhir apa yang mau ditargetkan oleh Fatri sebagai atlet dan juga yang disampaikan untuk para atlet Indonesia supaya bangkit berjuang kalau ada niat pasti ada jalan ya percuma kalau kita latihan setiap hari latihan berat untuk mematok target kecil ya kayaknya apa ya kayaknya latihan kok kita gak dianggap buat diri sendiri maksudnya ya pokoknya kita latihan setiap hari maksimal untuk target tertinggi yaitu mendalimas gapailah target setinggi-tingginya ya apapun kondisinya walaupun sangat berat kemarin saya bisa juara Asia di Myanmar tapi memang belum datang semua buat pesertanya masih China belum datang terus Iran Iran belum ya Iran belum ya banyak ya kita akan coba harus dicoba kalau gak dicoba gak tahu mental juara yang membuat Fadli sampai dengan sekarang dan juga coach Fadli dan juga tim para sekel Indonesia sukses ya kita tunggu kabar baiknya setelah Agustus dan kabar baiknya nanti pada saat Oktober di Asian Paragame amin mari kita doakan untuk Fadli dan juga tim para sekel Indonesia baik para siswa itu tadi mengenai pengalaman Fadli dari pembalap motor menjadi pembalap sepeda ketika menjadi pembalap motor Fadli sudah mencapai puncak kemenangan artinya dia sudah memperoleh target yang dia inginkan yaitu sampai finish yang pertama nah tetapi pada situasi semacam itu tanpa dia tahu tiba-tiba tertabrak oleh pembalap lainnya nah kadang-kadang dalam situasi semacam ini kita lalu bertanya atau mungkin juga menyalahkan orang lain bisa juga menyalahkan orang lain coba kalau saya tidak ditabrak saya masih bisa pembalap motor yang lebih lebih jauh lagi seperti itu nah tetapi belajar dari Fadli tadi mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan bahwa rupanya Fadli melihat suatu hal yang positif nah dia tidak lagi berpikir bahwa ketika dia tertabrak tadi bahwa itu ada unsur kesengajaan dia mengatakan tentu itu bukan unsur kesengajaan mungkin kelalaian nah ini sikap positif yang muncul di dalam diri Fadli yang bisa kita teladani nah lalu dari situ dia bangkit kembali dari keterpurukan ada sikap keberanian ada sikap kesungguhan untuk bangkit dari keterpurukan dari keterbatasan itu bahkan bahkan untuk berani mengatakan biar kakiku diamputansi saja itu suatu keberanian yang luar biasa nah dari keberanian itu lalu memunculkan suatu niat suatu semangat yang baik lagi untuk bisa tidak hanya berprestasi tetapi saya kira dengan kaki yang baru dia bisa paling tidak aktivitas untuk dirinya sendiri tidak terlalu tergantung pada orang lain nah ini ini yang sikap yang bisa kita teladani dari seorang padli yang tadi adalah pembalap motor lalu tiba-tiba harus kehilangan kaki dan dia bertolak berbalik untuk menjadi seorang atlet tetap menjadi atlet tetapi dengan bidang yang berbeda balap sepeda nah keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya mengisyaratkan suatu panggilan kepada setiap orang untuk berilasi dengan sesama bekerja sama saling melengkapi dan saling mengembangkan demi kepenuhannya itu yang perlu kita sadari nah ada beberapa aspek keterbatasan dalam hidup seseorang dalam diri kita keterbatasan fisik keterbatasan kemampuan intelektual keterbatasan psikologis keterbatasan ekonomi keterbatasan sistem budaya dan mungkin juga masih bisa kita temukan apa keterbatasan keterbatasan lain yang ada di dalam diri kita nah seorang beriman kita tidak boleh masa bodoh akan kekurangan yang keterbatasan kita tidak boleh masa bodoh nah maka menyadari tentang keterbatasan itu menjadi penting bukan pertama-tama untuk menyalahkan siapa-siapa tetapi pertama-tama adalah untuk kita mau apa dengan keterbatasan yang ada diri kita demi kemajuan hidup kita kesadaran bahwa diri kita mempunyai keterbatasan mendorong kita untuk menemukan sikap positif dalam menghadapinya nah itu jadi dengan menemukan keterbatasan di dalam diri kita lalu bisa mendorong kita untuk bersikap positif mau apa dengan keterbatasan yang ada di dalam diri kita itu ini pentingnya kita menyadari keterbatasan keterbatasan yang ada di dalam diri kita nah sebagai orang beriman kita pun dapat menghadapi keterbatasan kita dengan datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan rahmatnya jadi sebagai orang beriman kita bisa datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi keterbatasan itu untuk mohon pertolongan dan rahmatnya mohon pertolongan adalah juga tidak selalu harus bahwa tiba-tiba kita mendapatkan secara cuma-cuma pertolongan yang kita harapkan tetapi mungkin secara pelan yang kadang tidak kita sadari peran orang lain di dalam hidup kita itu juga yang kita harapkan pertolongan dari Tuhan itu bisa terjadi keterbatasan kita hadapi dengan mengandalkan rahmat Tuhan yang selalu menyertai dan meneguhkan perjuangan hidup kita rahmat Tuhan akan membuat hidup kita senantiasa bersikap positif terhadap apa yang kita miliki dan kita alami bahkan pada akhirnya kita mampu bersyukur akan apa yang kita miliki baik berupa kemampuan maupun keterbatasan dalam diri kita kita bisa bersyukur bersyukur tidak selalu bertolak dari kemampuan prestasi yang kita miliki kita juga bisa bersyukur karena keterbatasan yang kita miliki kita bisa juga pada saatnya Anda akan menemukan pengalaman itu nah ini pentingnya kita merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita nah tanpa kita tidak membiasakan diri untuk merefleksikan pengalaman hidup kita maka kita juga tidak akan mudah untuk bisa bersyukur keterbatasan yang kita alami mungkin akan kita anggap sebagai bencana di dalam hidup kita tetapi merefleksikan dari pengalaman keterbatasan itu dan kita menemukan hal positif di sana memungkinkan kita bisa untuk bersyukur bahwa dengan keterbatasan itu mendidik saya menjadi lebih baik nah itu pelajaran kita mengenai keterbatasan nah pada akhir pelajaran ini pada akhir pelajaran ini Anda saya berikan tugas kepada Anda saya berikan tugas tugasnya satu temukan suatu kelemahan atau keterbatasan yang ada di dalam diri Anda temukan menemukan bisa dua tiga empat lima tetapi satu saja juga lebih baik kalau itu memang cukup mendasar artinya cukup berarti bagi Anda nah lalu buatlah rencana pengembangan untuk meminimalkan keterbatasan tersebut buat rencana pengembangan bagaimana Anda bisa mengembangkan diri mengatasi keterbatasan itu tulis kelemahan dan rencana pengembangan tersebut di dalam buku tulismu tulis misalnya contohnya begini kelemahanku aku minder takut bila harus berbicara di depan banyak orang misalnya di depan teman-temanmu di depan kelas kamu takut kamu minder saya pun juga seringkali begitu berbicara di depan banyak orang kadang-kadang juga minder takut belum-belum sudah keringeteng dulu dan sebagainya nah kita sadari itu oh setiap kali saya diminta bicara di depan orang kok saya enggak keluar suara takut bahkan malu atau takut dan sebagainya nah lalu rencana pengembangannya apa misalnya di sekolah ada kerja kelompok dan harus presentasi rencana pengembanganku adalah kalau ada kesempatan presentasi maka saya yang mengajukan diri untuk bisa presentasi nah tentu ini pun juga harus gantian menyadari bahwa teman lain juga kepengen berkembang ya maka tetapi ini adalah salah satu cara gantian dengan temannya kalau nanti apalagi kalau tidak ada yang mau untuk presentasi saya yang memberanikan diri untuk presentasi di depan kelas ini salah satu cara bagaimana kita mengembangkan diri jadi tugas ini saya tegaskan kepada kalian tugas ini tidak untuk dikumpulkan tidak untuk dikumpulkan tetapi meskipun tidak untuk dikumpulkan Anda perlu membuat untuk pengembangan diri sehingga yang kita pelajari menjadi bermakna jangan hanya karena tidak dikumpulkan lalu kamu tidak membuat nah bukan seperti itu yang dimaksudkan karena pelajaran agama tidak hanya sekedar Anda mendapatkan pengetahuan tetapi juga bagaimana kita membangun sikap positif dalam diri kita kedisiplinan kerja keras menyadari kehidupan menyadari pengalaman-pengalaman nah itu menjadi bagian dalam proses pembelajaran kita dalam pelajaran agama terutama jadi kalau saya memberikan tugas itu bukan pertama-tama tidak selalu harus dikumpulkan tetapi perlu Anda perjuangkan untuk dikerjakan ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian di dalam pelajaran ini selamat belajar selamat melanjutkan tugas-tugas yang harus Anda selesaikan tolong kalau tugas-tugas yang harus dikumpulkan tolong kerjakan dengan baik kerjakan dengan baik sungguh-sungguh supaya apa supaya Anda belajar untuk menyikapi bahwa tugas-tugas itu mengembangkan diri Anda itu mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa demi nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Tuhan terima kasih Engkau memperkati kami sehingga kami boleh belajar pada kesempatan ini dengan baik Tuhan bimilah kami agar kami bisa menyadari kemampuan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kami supaya dengan menyadari kemampuan yang kami miliki kami bisa mengembangkannya dan bermanfaat bagi hidup kami tapi juga menyadari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kami kami juga bisa mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih utuh terutama menyadari bahwa kami punya tugas perutusan yang kau berikan kepada kami dengan kelemahan yang kami punya kami dimungkinkan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain saling melengkapi sehingga kami bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih utuh bimilah kami agar melihat keterbatasan bukan pertama-tama orang lain sebagai penyebab kegagalan atau keterbatasan tetapi apa yang menjadikan kami menjadi terbatas akan menjadi gagal sehingga kami bisa memperbaiki diri ke dalam tanganmu kami serahkan hidup kami hari ini dan selama-lamanya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin dan Ruh Kudus dan Ruh Kudus dan Ruh Kudus dan Ruh Kudus